Halo, co-friend. Jadi, ada soal jumlah energi yang dipancarkan dalam bentuk radiasi per second oleh benda hitam 16 kali energi yang dipancarkan benda tersebut sebelumnya pada suhu 2000 Kelvin. Berarti, suhu benda hitam sekarang adalah jumlah energi yang dipancarkan dalam bentuk radiasi per second oleh benda hitam itu adalah daya radiasi. Daya radiasi sekarang itu 16 kali daya awal atau dapat ditulis P2 sama dengan 16 P1. Suhu awal benda hitam atau T1 itu 2000 Kelvin. Yang ditanya adalah suhu benda hitam sekarang atau T2. Daya radiasi yang dipancarkan benda dirumuskan sebagai P sama dengan E kali sigma kali A kali T pangkat 4. Di mana P itu adalah daya radiasi, E itu emisivitas benda, sigma itu adalah konstanta Steffen-Boltzman yang bernilai 5,67 kali 10 pangkat min 8 watt per meter kuadrat Kelvin pangkat 4. A adalah luas permukaan benda dan T adalah suhu. Untuk daya awal atau P1 maka persamaannya menjadi P1 sama dengan E kali sigma kali A kali T1 pangkat 4. Untuk daya sekarang atau P2 persamaannya menjadi P2 sama dengan E kali sigma kali A kali T2 pangkat 4. Benda hitam untuk kedua kondisi itu adalah sama sehingga luas permukaan benda dan emisivitas benda hanya sama. Akan dibandingkan P2 terhadap P1. P2 per P1 sama dengan E kali sigma kali A kali T2 pangkat 4 per E kali sigma kali A kali T1 pangkat 4. Sigma adalah konstanta sehingga E, sigma, dan A dapat dicoret. P2 per P1 sama dengan T2 per T1 pangkat 4. Dimasukkan nilai yang diketahui, P2 itu sama dengan 16P1, T1 itu sama dengan 2000 Kelvin, 16P1 per P1 sama dengan T2 per 2000 dipangkatkan 4. Akan diakarkan pangkat 4 pada kedua ruas. Akar pangkat 4 16 per 1 sama dengan T2 per 2000. T2 per 2000 sama dengan 2 per 1, T2 sama dengan 2000 kali 2, yaitu 4000 Kelvin. Maka didapat suhu benda hitam sekarang adalah A, 4000 Kelvin. Sampai jumpa di soal berikutnya.